Dari 225 tenaga honor RK2 di Salatiga yang mengikuti tes CPNS, 111 tidak diterima. Akibat tidak diluluskannya menjadi CPNS, puluhan tenaga honor RK2 yang terdiri dari Guru Tidak Tetap atau GTT dan Pegawai Tidak Tetap atau PTT mendatangi gedung DPRD Salatiga. Mereka mengadukan nasibnya yang telah belasan tahun mengabdi sebagai guru maupun pegawai di lingkungan Pemkot Salatiga namun tidak bisa diangkat menjadi CPNS. Di gedung DPRD Salatiga mereka ditemui Ketua DPRD Teddy Sulistio. Mereka berharap kepada wakil rakyat untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada Pemkot Salatiga agar bisa diperjuangkan diangkat menjadi CPNS. Namun jika tetap tidak bisa mereka berharap bisa diangkat menjadi tenaga kontrak dan bisa mendapat tunjangan dari APBD yang layak karena selama ini honor tiap bulan sangat sedikit. Di tengah-tengah pengabdian yang sudah puluhan tahun mereka merasa tidak dihargai. Sekarang Pemerintah Kota ini harus bersikap seperti apa. Sikap itu sudah kita lakukan ketika pembahasan APBD kemarin Mas. Itu kita berusaha dan sudah kita sepakati agar take home pay mereka yang dari tiga sumber yaitu BOS, APBD Provinsi dan APBD di minimal OMK. Kalau tidak bisa diangkat menjadi CPNS, harapannya diangkat semua karena cuma sedikit kalau tanya. Diharapkan bisa mengangkat guru kontrak semuanya, PT, PT, PT. Kemarin yang masuk itu ada kejanggaran enggak? Nah itu kalau informasi dari teman-teman katanya ada sedikit, cuma di sini Bungi tadi mengatakan yang berjalan, biar berjalan kita berangkat pribadi untuk bisa berharap bisa diangkat menjadi CPNS dan kalau tidak paling tidak diangkat tenaga kontrak di pemerintah kota. DPRD Salatiga berjanji akan menyampaikan kepada Pemkot Salatiga untuk memperhatikan nasib tenaga honorer K2 agar bisa diangkat menjadi tenaga honorer dan bisa menaikkan honornya minimal setara dengan UMR kota Salatiga. Dari Salatiga, Ishartoko melaporkan.